Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ketemu lagi dengan masuk channel ya di video kali ini seperti biasa ya teman-teman kegiatan pagi saya seperti ini ya teman-teman kita berperas rumah ya teman-teman melapikan rumah melapikan ruangan dan melapikan banyak video kita teman-teman ikutin terus ya videonya dan jangan lupa tonton sampai selesai biar teman-teman dan tahu kegiatan saya Oke langsung aja kita langsung ke tempat tidur ya temen kita melapikan tempat tidur seperti ini cara saya melapikan tempat tidur ya teman-teman ya mudah-mudahan video-video saya bermanfaat buat teman-teman oke buat teman-teman kalau kita bekerja harus semangat ya sebenarnya merapikan tempat tidur tidak lama teman-teman sebenarnya kalau kita bangun tidur langsung kita rapikan paling 10 menit udah kelar teman-teman tapi kalau kita mager mulu ya nggak kelar-kelar oke kita mau lap-lap meja dulu ya teman-teman kita lap-lap bagian meja bagian atas baru nanti kita sapu kita lap-lap dulu sebentar kita lap-lap ini apa namanya tempat laci-laci oke teman-teman kita langsung meneruskan pekerjaannya kita sapu dulu ya teman-teman kita mulai menyapunya ya teman-teman oke teman-teman kita lanjut nge-pele ya teman-teman ya kita pel lantainya biar bersih dan kinclong ya teman-teman biar gak lengket segera sharing ya teman-teman inilah pekerjaan saya oke teman-teman kita lanjut ke kemarin yang satunya lagi ya oke teman-teman kita lapikan selimutnya dulu ya teman-teman kita lipat tuh selimutnya ya kita lapikan bantel-bantelnya ya teman-teman kita lapikan bantelnya ya kita tarik sedikit sepenuhnya yang kendor ya teman-teman kita lapikan bantel-bantelnya ya oke teman-teman kita lapikan selimutnya teman-teman ya tadi kita belum bener baru dipinggirkan dulu kita baru lipat yang rapi ya habis ini kita langsung teman-teman nyapu ya teman-teman kita langsung sapu karena kamarnya ini kecil jadi kita simpel ya teman-teman kita merapikannya merapikan kamar tidur sekecil ini sangat simpel dan tidak mengelukkan waktu lama ya teman-teman kalau teman-teman bangun tidur langsung dirapikan otomatis kamar tidur langsung rapi ya teman-teman tapi kalau kita mager terus bakalan gelar ya teman-teman tempat tidur nggak rapi-rapi oke lanjut kita mengepel ya teman-teman ya kita bagian pojok lurus kita pelik ya teman-teman biar dibuat kita bagian pojok lurus kita pelik ya teman-teman oke kita lanjut ya teman-teman kita langsung nyambung lagi ngepel dari atas tadi dari kamar langsung turun ke bawah ya teman-teman kita ngepel tangga sampai ke bawah soalnya tadi kamarnya di atas semua ya teman-teman kamar tidur di atas semua kita dari atas turun ke bawah ngepel lanjut langsung terus ngepel bagian ruangan bawah ya teman-teman oke selesai dari atas sampai bawah kita langsung lanjut merapikan dapur nih teman-teman kita merapikan dapur merapikan cucian ciri ini kegiatan suka ya cucian ciri ini jadi pekerjaan kita lakukan yang pertama kita dari kamar ya teman-teman dari lantai atas lantai atas lantai atas ada kamar semuanya di atas kita merupakan cuciannya dari atas sampai turun ke bawah terakhir ya teman-teman jadi ruangan bawah terakhir kita lanjut habis cucian ciri kelar kita latihkan meja dapur itu adalah pelaku ya teman-teman kita lap-lap meja dapurnya biar gak berminyak dan tidak ada semuanya lanjut kita sungai lapikan meja-meja ya teman-teman kita harus lapikan meja-meja kita harus lap-lap juga ya teman-teman biar bersih dan tidak ada semuanya dan biar kotoran jatuh ke lantai nanti langsung kita sekalian sapu lantainya kalau kita beberes kita harus merapikan bagian meja-meja dulu ya teman-teman kita lap-lap dulu baru kita nyapu lantai jadi sekaligus sekalian rapi ya teman-teman mantap kan teman-teman bersih oke kita akan lanjut ke meja yang satu itu kita akan lanjut ke meja yang satu nanti ya kita sapu bagian dapur dulu teman-teman kita sapu ruangan nanti sapu dulu jadi satu persatu ya teman-teman bagian ruangan jadi pekerjaan mudah ya teman-teman kalau kita kerjakan satu persatu berurutan ya teman-teman oke teman-teman kita lanjut ke meja makan litar selapikan meja makan teman-teman litar selap-pelap juga biar tidak berminyak dan berdebuk dan tidak ada semut yang datang kalau mejanya kita rapi dan bersih tidak ada sisa-sisa makanan yang di meja pasti tidak ada semut datang setelah selesai melap-pelap mejanya kita langsung lanjut menyapunya lagi ya teman-teman karena tadi bekas kita lolok meja otomatis ada sisa-sisa kekurangan di meja jadi langsung kita sapu ya teman-teman oke lain kalau teman-teman semua oke teman-teman simak terus ya teman-teman kegiatan saya dan apabila ada yang bermanfaat buat teman-teman ya diambil ya tapi kalau tidak ada yang bermanfaat ya tidak apa-apa ya teman-teman disini saya hanya sharing hanya share video kegiatan saya sehari-hari ya teman-teman ya oke teman-teman kita lanjut ke ruangan keluarga ke ruangan tamu ya teman ruangan tamu atau ruangan keluarga atau ruangan nonton TV ya teman-teman kita bersihkan dan kita tata sopanya kita rapikan dan selimut sopanya kita bersihkan dan kita rapikan kembali ya teman-teman ya kalau selimutnya udah rapi udah dirapikan dan di usihkan kita tata lagi bantal sopanya ya teman-teman ya biar kelihatannya rapi dan enak dilihat oke teman-teman kita kebring sopanya juga siapa tahu ada kotoran telap dan kita kebring kita gulung karpetnya ya teman-teman ya setelah karpetnya ada digulung kita lalu lanjut menyapu ya teman-teman jangan lupa kolong-kolong sopanya kita sapu siapa tahu banyak kotoran di dalam kolong kita tidak tahu makanya kita harus sapu juga ya teman-teman oke kita lanjut bagian samping sudut pojok ruangan dan di bawah sopak kita harus sapu juga lanjut kita pel ya teman-teman biar bersih dan biar tidak engket dan biar tidak ada semut-semut yang datang ya teman-teman kita harus bersihkan ruangan ini oke teman-teman lanjut lagi kita ke ruangan tengah ya teman-teman ya kita lanjut ke ruangan tengah lanjut ngepelnya ya jadi nyambung terus dari ruangan keluarga sampai ke ruangan tengah kita harus pel juga pokoknya semuanya kita pel cuman kita caranya satu persatu ya oke teman-teman kita lanjut ngepel lagi ya teman-teman kita selalu ruangan tempatnya teman-teman kita terus lanjut ya teman-teman lanjut ngepelnya biar rantinya bersih dan tidak ngepelnya oke habis ini kita langsung lanjut ngepelnya oke teman-teman oke teman-teman kita lanjut ngepel bagian ruangan tamang oke teman-teman oke Terima kasih. 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 oke teman-teman kita pakai kursi ya karena kita kurang sampai dikit jadi kita pakai kursi ya teman-teman biar agak nyampe bagian atasnya kalau kita nggak sambung pakai kursi yang paling ujung atas kita nggak nyampe ini pakai kursi aja masih jinjit-jinjit temen-temen pokoknya digosok sampai keset ya temen-temen ya satu kaca lagi ya temen-temen terakhir kita selesai kacanya ya habis selesai kacanya kita pel teras belakangnya ya temen-temen lantainya kita pel biar enggak licin biar keset biar enggak lengket ya temen-temen oke selesai sudah kacanya ya temen-temen ya kita ngepel lantainya ya temen-temen Oke temen-temen cukup sampai disini videonya ya mudah-mudahan videonya bermanfaat Oke jangan lupa tekan tombol like jika temen-temen suka dengan video-videonya dan jangan lupa pencet tombol subscribe karena subscribe itu gratis ya temen-temen Oke cukup sampai disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol